Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Tini Arjem nah video kali ini Tini Arjem mau berbagi resep mau bikin mie nyemak ya guys ya mie sayur yang nyemak nyemak nah bahannya sudah aku siapin dan sudah aku suci semua ya nah ini nah pakai mie kuning ya mie kuningnya sudah aku rebus tadi ya yang kecil-kecil itu mie kuning kecil-kecil sudah aku rebus ini ya sudah aku cuci kempel guys pakai mie kuning ini tadi pakai tiga ditambah lagi sama sayur ini sayur daging tapi sayur daging yang kecil ya sayur daging yang kecil ada yang besar ada yang kecil aku pakai yang kecil-kecil diiris-iris kayak gini ya nah udah aku cuci tadi udah aku rendam sama garam kalau nyuci sayur itu sebelumnya direndam dulu ya direndam 10 menit sama garam terus dicuci sampai bersih nah ini tadi udah aku rendam sudah aku cuci ya sayurnya hijau-hijau lebih cantiknya sayur daging yang kecil-kecil ada yang juga ada yang besar sayur daging aku pakai yang kecil nah ini bumbu-bumbunya yang dihaluskan ya aku pakai bawang bawang tiga siung yang kecil-kecil pakai tiga siung udah aku irisin ya sudah siap ini pakai satu berambang aku pakai satu berambang nah nanti karena ada berambang gorengnya jadi yang di yang digerus atau di ulek itu pakai satu berambang aja satu sendok garam kasar satu sendok lada bubuk nggak punya apa merica ya jadi pakai yang bubuk aja lada bubuk aja nggak ada yang merica yang yang apa itu belum di apa di blender pakai yang bubuk terus ditambah lagi nah ini berambang goreng nanti ini digoreng dulu dibikin berambang goreng kalau sudah siap ditaburkan ya biar tambah wangi dan enak yang di ulek pakai satu aja terus ditambah lagi biasanya ya pakai daging pakai apa-apa saja bisa ya sesuka 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 selera anda nah aku pakai ini guys ya pakai itu kalau kalau di indor itu namanya apa pokoknya dari ini dari kepiting ya dagingnya kepiting ya kalau di hongkong namanya halau hai 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 terus dipotong-potong kotak kayak gini ya nah terus aku pakai cabai rawit merah sama Hai hijau yang hijau enggak aku iris-iris ya ini yang merah aja aku iris-iris dan hijau nya aku iris sedikit-dikit nanti takutnya kepedesnya nanti nah kalau kurang pedes biarnya plus sendiri nanti yang itu yang belum diiris-iris ya ya udah guys ya nggak banyak ngomong langkah selanjutnya sekarang mau dimasak dulu dan dihaluskan bumbunya dulu lalu dimasak sekalian ya oke let's go selanjutnya panasin teponnya dulu dikasih minyak secukupnya mau goreng berapa banyak dulu ya guys ya Hai berantang kubunya udah dihaluskan kita siap rapanya tadi diboreng dulu nanti kalau udah matang ditiriskan ditaburkan ke atasnya mie nanti selamat menikmati kubunya selamat menikmati ditunggu sampai menguning kalau menggoreng berambang itu sudah sedikit menguning harus cepat-cepat ditirikan takutnya gosong ya pengamateng ya takutnya gosong nah masih ada minyaknya terus langsung buat masak mie masak mie dituangkan bumbunya yang sudah dihaliskan nah kalau sudah agak wangi ya dituangkan fire-nya dulu keluangkan fire-nya dulu air sejuk-sejuknya ya air matang sejuk-sejuknya nah ditunggu sampai mendidih sekalian dituangkan minyaknya nanti ya ditunggu sampai mendidih terus perlu dicoba kurang apanya rasanya ya kalau kurang asin bisa ditambah lagi sama roiku ya ditunggu sampai mendidih dulu biar cepat nah sudah mendidih guys ya sudah mendidih terus tuangkan haylau haylaunya haylau daging kepiting nah perlu dicoba dulu ya kurang sedap dikasih roiko penyedap rasa masakku pun boleh ya pakai waikum nah tuangkan sekalian minyak 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 sekalian cabai nya dituangkan cabai cabai hijau sama cabai merah cabai rapit yang pedang itu ya dicoba dulu dan mantep dan aku tambah lagi sama seledri ya biar tambah sedap aku kasih seledri seledri wow mantep seledri terus sekalian dituangkan berambang gorengnya ya berambang goreng tambah mantep kalau sudah boleh dimatikan apinya ya jangan terlalu matang matikan api ini udah mateng guys ya bisa siap dihidangkan ya udah mateng mie nyemeknya mie nyemek sayur wah pokoknya mantep guys pedas ya cabai nya ada yang gak diiris ada yang diiris wow pokoknya mantul cocok sama hawanya sekarang hongkong hawanya agak dingin guys wah mantap pokoknya guys dan jangan lupa subscribe like komen di share ditonton sampai habis jangan di skip semoga kalian selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin ya robal alamin dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-video semoga bermanfaat buat kalian dan semoga semuanya sukses semua amin nah ini guys lain kali bisa dicoba ya bumbunya simple aja cuman berambang bawang nah yang penting rasanya wow mantap bikin ketagihan pokoknya mantap pokoknya pedas banget ada cabai hijau ada cabai merah mantap pokoknya wow bikin healer guys nah mie nyemak mie kuning nyemak pakai sayur mie kuning nyemak cuman 2 men 2 2 5 5 Terima kasih.